Pertanian Indonesia Tidak ada satupun orang di dunia ini Yang makan batu Sehebat-hebatnya apapun Profesinya sehebat apapun Dia hidup tanpa petani Maka nasi petani ini yang harus diperjuangkan Maka dengan kemitraan Klausuluk ini Saya berharap akan memberikan dampak yang baik bagi kami Saya lebih fokus kepada teman-teman muda Saat ini baru beberapa orang Kita berharap sudah untuk di penanaman Atau di musim tanam tahun berikut Kita berharap melibatkan teman-teman muda Lebih banyak untuk terlibat Karena saat ini memang sudah ada beberapa Muda yang sudah memulai Tetapi mereka masih bergerak secara individu Dan itu ketika misalkan terjadi Overproduksi Mereka akan kebingungan saya harus menjual kemana Dan di dalam Klausuluk ini Yang sudah diatur semua Sudah diatur dalam sistem semua Mulai dari Hulu sampai Kilihan Dan kami juga berterima kasih kepada Bank Indonesia Yang sudah betul-betul mensupport kami Berkaitan dengan Smart Farming Dan dalam kemitraan Klausuluk ini Saya sebagai ketua kelompok muda tanir Tetapi saya juga masuk di dalam kemitraan ini Di Agromark Karena saya membuat satu sistem Smart Farming Dan saat ini juga sedang kita membuat satu sistem Sistem aplikasi sistem pertanian Yang mana kita akan Melakukan mulai dari Suhelahan, pendataan, perencanaan Dan kita kandungkan dengan Kebiayaan Pakai sampai pasar Dan kita lakukan semua dalam satu sistem Dan kami sebagai anak muda dan baru mulai Sedikit besar tetapi tetap kita harus mulai itu Kita juga berterima kasih kepada Petrogi Ia juga sudah mensupport Artinya semua stakeholder yang ada Sudah mensupport dan sesuai dengan Apa namanya Tugas dan fungsinya masing-masing Dan kita berharap Kedepan Betul-betul semua Yang tergabung di dalam kemitraan Klausuluk ini Dapat terlibat dengan baik Terus terang sebenarnya begini Saya itu pengen Obsesi pribadi gitu ya Saya itu pengen mencari kabupaten juara Kalau kita bicara di NTT Di mana kita bisa belajar banyak Dari satu kabupaten Jadi kalau kita di Jawa Kita bisa belajar banyak hal di Banyuwangi Tapi itu butuh sekitar 7 tahun Untuk memproses itu Politik lokalnya oke Anak mudanya oke Masyarakatnya oke dan sebagainya Sehingga kita tidak pernah nyangka Banyuwangi gitu Peledaknya Nah ini yang tadi saya Tadi mau saya laporkan ke Pak Bupati Pak Wakil tadi Bagaimana Sika ini menjadi kabupaten juara Jadi kalau kita bicara mengenai Petani muda Korti Kuntura Kabupaten lain datang ke Sika Terus terang saya sempat Sempat agak konflik sedikit Waktu itu dengan Nyaje gitu Karena memang Ada perbedaan Jadi bukan Konflik dalam hati keci gitu ya Dan sebagainya Kita panjang diskusi dan sebagainya Akhirnya hari ini saya berlima Ke sikap selama panjang Bisa keliling terus Termasuk Saya yang memulai menemukan Nando Kepala desain itu Sukupanari Dan itu saya masih Betul Tim saya Takbiran itu Menyusul takbiran Tahun 2002 Untuk menjelang Menyusul aplikasi yang kita Sebutnya Dapetis Untuk menanam Saya yakin Kalau menanam Mungkin Para petani sudah jagonya Dari dulu Sudah melakukan Para menanam Untuk menghasilkan Produksi yang bagus Tetapi bagaimana Kita menjamin Ketersediaan Pangan Yang tentunya Berorientasi pasar Nah inilah Kenapa Kendala yang ada Selama ini Kita lakukan Agen yang Mixman Antara Produksi Dengan Kebutuhan Supply Dimanggur Kemudian Bagaimana Hulu dengan Bisa disambungkan Ini yang menjadi persoalan Selama ini Sehingga Kepitraan 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 Yang mampu Berkomitmen Untuk melakukan Semua Sebelumnya Semuanya Sudah melakukan Duduk bersama Dan Betul-betul Melakukan Pergambingan Terus-menerus Untuk memastikan Bahwa ini Bukan hanya Sekedar projek Tapi ini program Berkelanjutan Yang akan Terus-menerus Menginspirasi Banyak pihak Menginspirasi Para petani muda Yang tadi Mas Janjel Sampaikan Hari ini Lima Petani muda Hebat Dari Sika Yang dikoordinasi Oleh Mas Janjel Dan hubungan Penuh Dari Bapak Bupati Bapak Bupati Memberikan Lahan Lima Hektare Di sini Untuk Memulai Kepitraan 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 Sulit mendapatkan Lahan Di sini Lahan Sangat luas Di sana Mata-mata Yang dipunyai Mungkin 2000 3000 Menter Kalau bicara Skala ekonomi Atau skala usaha Ini masih Jauh Mereka Hanya bisa Menanam Namun Tidak bisa Mendapatkan Penghasilan Memadam Kebutuhannya Energi Mudah Yang dasyat Pagi Pembangun Nuskender Timur Maka Tahun ini Kita Kembali Mendesain Penyelenggeraan Festival Desa Dinahan Di tahun 2022 2020 Dan Bapak Bupati Serta Bupati Sekalian Kalau Kembali Kita Terbatas Kepada Bagaimana Melangsang Bertumbuhnya Sektor Sektor Unggulan Berbasis Industri Yang ada Di desa Desa Yang masih Pertanian Yang bisa Dekan Ibu Yuli Maka Desain Kita Ternepan Untuk Merangsang Semua Pihak Terutama Generasi Muda Kita Menambah lagi Kepesertaan Kalau Kemarin 2 3 Desa Tahun ini 5 Desa Yang Membuka Sektor Ekonomi Yang luas Sehingga Partisipasi Antal Sektor-sektor Ekonomi Ekonomi Unggulan Di Setiap Desa Bisa Menjadi Supply chain Bagi Minimal Baik Bapak Jadi Tidak Ataupun Provinsi Petangga Kalau Maka Akan Terbuka Blok-blok Kita Tidak Saja Menuh Kemudian Ekonomi Tapi Tantangan Kita Saat Ini Dengan Pandemi Covid Sumber PAD Terbatas Sekarang Itu Dalam Desain Festival Desa Pinar Kita Tahun Depan Yang Menambah Jumlah Sertan Kita Juga Menyerangkan Festival PAD Sehingga Kalau Tadi Kelak Dodo Menantang Dari Lahirnya Juara-juara Di Keluang Muda Yang Menyerahkan Dodo Tapi Kita Juga Merangsang Generasi Muda Untuk Berkontribusi Bagi PAD Sehingga Nanti Dalam Desain Bersama Kita Waktu Menyelur Kita Konsultasi Bagaimana Menggunakan Program Kita Ini Kalau Boleh Ada Keterlibatan Biar Kemendes Kemengo Dalam Program Ini Kita Sangat Tersebut Sekali Karena Pasti Kita Akan Luas Insight Dan Orientasi Kita Mudah-mudahan Tekad Kita Untuk Terus Berkontribusi Bagi Pembangunan Di Nusa Tenggara Tenggara Makin Kuat Karena Kita Mesti Visi Dan Misi Yang Sama Baik Dengan Pemerintah Pusat Maupun Dengan Seluruh Stakeholder Di Pusat Tenggara Timur Yang Dengar Akan Hilang Kalimat Yang Tertulis Akan Tetap Tinggal Ini Menjadi Satu Kebiasaan Juga Baik Sukses Karena Kalau Tidak Yakin Dan Tidak Percaya Maka Hanya Setengah Jalan Amas Saya Karena Yakin Dan Percaya Sampai Tua Begini Juga Masih Dipercaya Kalau resmi Koperasi Dimana Saja Saya Saya Barusan Omong Pak Widodo Asal Dari Mana Dari Kediri Saya Bila Ada Nama Saya Di Kediri Setelah Kampung Inggris Bahasa Inggris Itu Ada Satu Kantor Gedung Ini Diresmikan Diresmikan Bapak Bapak Roman Suka Ketua Umum Indokoperasi Di Jelur Indonesia Itu Saya Resmi Di Tuban Di Bali Di Sumatera Di Brastadi Semua Ada Nama Saya Semangat Harus Ketak Tanpa Semangat Tidak Bisa Saya Juga Merasa Ya Tetapi Pemberian Tuhan Kalau Seandainya Saya Tidak Stroke Saya Mungkin Bisa Masuk Keluar Di Sini Lihat Tapi Susah Juga Ya Lantai Dengan Sekecil Hati Ya Karena Mungkin Lampau Waktu Ini Ada Disini Lihat Lihat Saya Langkah Dari Sana Juga Susah Kalau Waktu Masih Aman Itu Saya Kenapa Selalu Ke Masyarakat Boat To The People Pergilah Kepada Masyarakat Live Among Them Tinggal Persahad Mereka Love Them Cintailah Mereka Brand Them Berlanjana Mereka Start What They Know Mulai Atas Apa Yang Mereka Tahu Build On What They Have Bangun Atas Apa Yang Mereka Punya Land By Doing Belajar Sampai Tid By Belajar Sambil Memberi Contoh Ini Pedoman Pedoman Mimpi Dari Pak Ridodo Yang Sika Akan Menjadi Satu Kesempatan Dimana Orang Datang Belajar Mengenai Mau Menghasilkan Politi Kultura Yang Bagus Datanglah Ke Sika Das P pitcher Melajar